Ke 10 pasien demam berdarah dengi ini rata-rata mengalami pusing dan panas tinggi. Dari 10 pasien, 4 orang diantaranya sudah melakukan rawat jalan. Pihak Rumah Sakit Bayangkara Makassar juga terus melakukan pemantauan kondisi pasien demam berdarah ini. Memang kemarin kami sempat merawat ada 10 pasien demam berdarah, tapi Alhamdulillah yang 4 itu sudah bisa rawat jalan, sembuh, dan sekarang kita sisa merawat 6 orang saja. Jadi memang ini demam berdarah adalah siklus 5 tahunan. Sudah diprediksi 4 bulan yang lalu bahwa tahun 2020 ini puncak siklus 5 tahunan demam berdarah, sehingga kewaspadaan terhadap virus demam berdarah ini, selain kewaspadaan terhadap COVID-19 ini, juga memang harus betul-betul kita selaras.